Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudera Nah, kali ini kita kedapatan bocoran untuk next Bounty Festival ya Disini kan sisa satu hari lagi kan Nanti jam 12 langsung bakal berubah menjadi 24 jam Nah, besok kita udah dapet bocoran ya untuk karakter selanjutnya Kita langsung ke websitenya saja ya Yaitu Facebook One Piece Bounty Rush Set Kita udah bisa ngeliat ya disini ya Kelihatan banget sih dari topinya ya Bahwa ini si Siryu ya Si Siryu keliatan banget bawa pedang udah jelas ya Si Siryu itu kalau nggak salah Enak buahnya si siapa yuk Bukan Edward Nugget sih Blackbird ya Si Siryu itu anak buahnya Blackbird Dan disini juga karakter keduanya yaitu Nah, dari warna ungu-ungunya sih udah kelihatan ya Bahwa ini yaitu Diamond Jojo Diamond Jojo Ini besok bakal rilis Jadi kalian siapkan ya Kalau kalian pengen dua karakter ini Kalian siapkan Diamond untuk besok Oke Dan kalau menurutku ya Dari dua karakter ini Dia itu Kalau Jojo udah pasti kayaknya Defender ya Jojo Defender Nah, kalau si Siryu itu kemungkinan jadi Tacker Jadi Tacker Coba kita lihat di ini ya Special Ras ya Nah, yang sekarang kan rilisnya Runner sama Defender kan Runner sama Defender Dan sebelumnya Bontifest itu Defender sama Attacker kan Defender Attacker Kemarin lelek Solo ya Releknya Solo Cuk Lalu kemarinnya lagi Broke Sama satu lagi Nami World Cake Island Defender kan Nah, ini kan hijau-hijau Defender Merah Solo sama Attacker Cuk Nah, berarti kemungkinan ya Disini kan belum ada elemen merah baru kan Belum ada Cuk Ini gara-gara tak beli ya kurang asap Nih, di sampingnya Broke itu ada Nami warna biru Dan di sampingnya si Queen yang warna merah Itu Jack Attacker Cuk Warna hijau Cuk Nah, bisa jadi Nanti si Diamon Jojo Kemungkinan dia Defender merah Cuk Kemungkinan ya Kemungkinan merah Lalu disini kita bisa lihat ya Disini merah itu belum ada Attacker Cuk Yang baru Cuk Kemarin Attacker terbaru itu cuman si Jack Jack itu warnanya hijau Cuk Nah, bisa jadi si Jack itu yang malah jadi merah Tapi si Jack itu mungkin jadi Attacker Si Jack mungkin jadi Attacker dari algoritma gininya ya Rilis-rilisannya karakternya ya Yang Bontifest ya Bisa jadi dia merah Cuk Attacker Cuk Karena kita bisa lihat ya disini Attacker merah itu Terakhir kali itu cuman Law Oni ya Ini udah lama banget Cuk Udah tahun 2021 Nah, kemungkinan bakal ada Attacker baru ya Luang warna merah lah Warna merah Dan at least dia Diamon Diamon Jojo mungkin gak mungkin kan Defender kan Pasti Sirionya Attacker tuh Dan mungkin jadi Attacker merah Kalau misalnya Sirionya jadi Attacker merah Berarti Diamon Jojo Itu kemungkinan menjadi Defender hijau Kenapa Defender hijau Ada alasannya tersendiri sih Yang pertama Dari kemarin itu Kita dapet karakter hijau Bontifest Itu kalau gak Runner Attacker kan Nih Sanji Runner Terus si Jack kemarin Jack kemarin Attacker Terus sebelum si Jack Itu Broke Broke Runner ya Jadi otomatis disini Emang kurang Defender hijau ya Defender hijau gak ada sih Terakhir kali Defender hijau itu sih Luffy Onigashima Jadi kemungkinan Diamon Jojo itu Defender nya maybe jadi hijau Padahal aku ngarepnya merah sih Soalnya Defender merah Yang masih OP itu cuman kit doang ya Ini gak masuk Belum masuk Yang paling OP kit doang sih Nah ini Defender hijau mungkin Diamon Jojo Disini kan gak ada kan Nihokan udah lama Nah kemungkinan sih gitu ya Prediksi dari Elemen dari saya Jadi Diamon Jojo itu hijau Defender Nah kalau yang Siryu itu merah Attacker Kemungkinan dari saya Nanti kalau salah Mohon maaf ya Itu cuman prediksi Oke Untuk elemen sudah Mungkin kita bakal bahas skillnya ya Skill yang mungkin didapat oleh Diamon Jojo Sama si Siryu Tapi kalau aku lihat dari animnya Aku cuman dapet beberapa Scan skillnya ya Deman beberapa Oke kita lihat ya Kebanyakan sih Diamon Jojo sih Set Kalian pasti ingat kan ini Scan dimana sih Diamon Jojo Melempar Itu ya Melempar bolak es ya Bolak esnya si Siapa kalau gak salah Aoki G Tapi ini bukan ini Yang pertama itu adalah Diamon Jojo Melempar tembakannya si Mihawk Masih ingat ya Kan dia berubah jadi full Diamon kan Nah ini kemungkinan Kalau aku ya prediksi ya Mungkin skillnya itu bakal nge-stance Jadi dia nge-stance Terus dia Menangkis skill musuh Tapi gak tau ya nangkisnya kemana Soalnya kalau pas mode kayak gini Di anim itu dia melempar Tembakannya si Mihawk itu ke atas Cuy Kalau nembak Nembak ke atas sih Kayak kurang guna ya Mungkin at least dia jadi penangkis Kalau kayak gitu ya Atau mungkin skillnya dia Diam cuy Kayak Robin NS Lobby Mungkin diem cuy Coba ya Kemungkinan dia diem sih Kalau dia gak nge-stance Dia diem cuy Itu doang Mungkin dia kayak gini cuy Nah mungkin dia kayak gini Tapi ini modenya Kalau misalnya dia jadi Diamond Jojo Berarti dia menjadi manusia Diamond Terus dia bakal ngeridas Damage yang diterima Kalau dia cuman diem ya Kalau dia nge-stance Mungkin dia mengembalikan Tembakan musuh cuy Maybe ya Maybe mengembalikan Tembakan musuh itu Menjadi salah satu Threat terbaru Kalau bisa Karena dia otomatis Bakal bisa mengembalikan Misalnya kamu sari Dikembalikan ke Yang nembak Kayak gitu Keren cuy Ini mungkin skill satunya ya Oke kita lanjut Nah ini melempar balok es cuy Ini gak ngerti sih Nanti kalau misalnya Di One Piece Bontiras Dia bakal rilis Dengan melakukan hal seperti ini Ini aku agak ragu sih Tapi ini boleh ya Melempar balok es Ke treasure yang kita jaga Misalnya dia jadi defender Itu menarik banget cuy Aku menunggu skill-skill Seperti ini sih Menarik cuy Oke selanjutnya Nah ini Kalian masih inget gak Skin Dimana si Diamond Jojo Nabrak si Aokiji cuy Pas dia mau nyerang si Oya aja Jadi kayak dipakai Bahunya itu loh cuy Ini kemungkinan Bisa jadi skill Di One Piece Bontiras Mungkin skill-nya Menjadikan setengah tubuhnya Diamond Habis itu dia Ngebodi musuh Melakukan yang namanya Knockback Karena kan mungkin defender kan Nah defender itu Pasti butuh knockback Mungkin ini salah satu Skill yang bakal dimasukin Ke One Piece Bontiras Nah dari 3 skill ini Nah ini gak tau nih Si Bandai bakal mau pilih yang mana ya Kalau ini sih Paling Paling gak masuk akal sih ini cuy Ini soalnya melempar objek ya Tapi kalau di One Piece Mau ngelempar apa cuy Masa mau ngelempar tanahnya Cik Agak mungkin ya Tapi gak tau udah Paling masuk akal sih ini Ini bakal skill ke knockback Sama ini cuy Ngestan Ngestan sama berdiem cuy Kemungkinannya Kalau aku ya Oke Oke mungkin kalau Siryu Aku cuma dapet satu cuy Sorry banget ya Ini Siryu satu-satunya Yang aku temuin ya Nah ini itu skin Dimana si Siryu Melakukan skill Kayak Zoro cuy Jadi dia buka pedang Set Langsung dia menghilang Kedepan musuh Cepret Nah ini musuh-musuhnya Yang ada 4 biji ini Tertabas Nah ini mungkin skillnya Bakal seperti ini Tapi mungkin kalau Bounty face Biasanya skillnya agak cepat cuy Gak mungkin kan Kayak jorung Gini-gini dulu Terus ngeden-ngeden Baru masuk kan Gak mungkin Ini mungkin cepat Jadi kayak gini Set Spring gitu Langsung ke depan Ini mungkin bakal menjadi Salah satu skillnya ya Salah satu skillnya Jadi dia ngedash ke depan Shred Lalu pas dia melewati musuh Musuh yang di belakang Baru kena damage cuy Keren kalau Boleh juga sih Kalau Joro tuh agak ribet cuy Ada skillnya kayak Siryu Gimana ya Joro ya Joro itu Joro Joro negasi Eh Joro Wano cuy Nah ini Kayak gini mungkin dia cuy Ini kan harus berpose Tiga pedang dulu kan Nah kalau Siryu mungkin Dua pedang Shred Eh satu pedang Shred Langsung dia nebas ke depan Cepret gitu Mungkin enaknya kayak gitu sih Lebih cepat ya Ada Joro yang skillnya Kayak samurai gitu ya Bantah cuy Ini apa rambut Enggak Ini nembak Dembak doang ya Mana ya Joro Yang pokoknya dia melakukan Puse Terus dia langsung Debas ke depan tuh Cepret gitu Ada gak ya Soalnya aku gak pernah Pake Joro sih Jogok Apa ini ya Mitre ngetek Waduh Modem Akun Waduh Ada ya Mungkin kalian yang ada Hafal skillnya Si Joro Yang nebas Pokoknya nge-stance Kayak gitu Langsung ke depan Cuy Yah Kokoknya kayak gitu sih Nah disini Kagak ada Cuy Nah kalau misalnya Contoh Modelan skillnya Mungkin kayak Yamato Kalau kalian tau Yamato Pas Raimi Haki Nah Yang tanda bakwa ini Dia itu kan nge-charge Ke belakang dulu Bentar Langsung tiba-tiba Kedepan Cuy Cepret Nah kayak gitu Cuy Skillnya sirio Kemungkinan besar Kayak gitu Yang di bagian ini Tapi ini gak mungkin Nge-charge kan Karena dia cuman Membuka pedangnya Kemungkinan seperti Raimi Haki Kemungkinan Kemungkinan Gak tau juga Kalau skill kayak gitu Jadi attacker Mosok meninggalkan Mosok di belakang Cuy Apa sih Jadi runner lagi Soalnya sirio itu Identik dengan pedang Cuy Masa dia Mirafistai Lah pistanya Mana Masa dia mirafistai Cuy Vista aja Identik dengan pedang Tapi dia jadi runner Loh Jadi runner Kalau Vista Rose Rondo Agak lama Tapi sakit Nah Kalau si sirio Mosok Kayak gini Cuy Dengan pose Yang di anim Langsung nebas Kedepan Gitu kan Kagak Mungkin Kemungkinan Tidak sih Jadi Kalau runner Runner Merah lagi Soalnya runner Merah Runner Merah Terakhir kali Runner Merah itu Si Vivi Ini Zaman Kapan Vivi Karun Vivi Karun Zaman Kapan Nampak Banget Cuy Agak Susah Ya Nebak Si sirio Jadi Gimana Cuy Kalian Kalau nebak Si sirio Dia bakal Jadi runner Merah Apa Tacker Merah Itu Tinggal Kalian Predicti Sendiri Soalnya Tacker Merah Jelas Udah Lama Banget Ini Yang BF Yang Bonte Vest Dan Runner Merah Juga Bener Runner Merah Juga Lama Banget Kalau Misalnya Modelan Skillnya Kaya Orden Nitor Jebret Kedepan Gitu Atau Raimi Haki Si Yamato Bisa Jadi Dia Kayak Vista Jadi runner Tapi Kalau Malah Jadi Attacker Oke Juga Aku Lebih Ngharap Dia Jadi Attacker Cuy Karena Tacker Merah Cukup Kurang Sekarang Sudah Sedikit Tacker Merah Yang Survive Sekarang Agak Susah Minimal Dia Tacker Merah Kalau Si Jack Hijau Attacker Kan Masih Survive Nembak Dari Jauh Enak Sekarang Rata Rata Tacker Merah Itu Pada Masuk Semua Yang Bu Untifest Untifest Belum Ada Yang Bagus Tacker Aku Lebih Ngharap Dia Jadi Tacker Merah Jadi Kalian Ngharap Si Serio Jadi Runner Apa Tacker Tinggal Pilih Oke Jadi Kayaknya Untuk Pembahasan Next Banner Dan Prediksi Skill Cukup Sampai Disini Saja Thank you Ya Teman Teman Yang Sudah Nonton Thank you Yang Sudah Like Dan Sudah Subscribe Dan Thank you Yang Sudah Nge-share Oke Sampai Jumpa Di Next Video Bye Bye